Peraka R.M. atau Risuandimanik menjadi satu dari tiga Oknum TNI yang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan terhadap seorang warga Aceh Imam Mashkur Bursia 25 tahun. Peraka Risuandimanik merupakan anggota Tawalis 3.3.11 K.C. Walis Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan atau Yonual Proknek Pas Pampres. Selain Peraka Risuandimanik ada dua Oknum TNI lainnya yakni Peraka J dan Peraka HS serta tiga warga sipil lainnya. Tiga Oknum TNI tersebut saat ini sudah ditahan di Pemdam Jaya sedangkan warga sipil ditahan di Polda, Metro Jaya. Ternyata penculikan dan pembunuhan Imam Mashkur sudah direncanakan oleh para pelaku Oknum TNI tersebut. Hal itu diungkapkan Komandan Polisi Militer Kodam Jaya Karta atau dan Pemdam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar dalam Konferensi Pres di Pemdam Jaya pada selasa 29 Agustus 2023. Sebelumnya perlu diketahui anggota Pas Pampres merupakan kesatuan khusus karena sifatnya sebagai pengawal presiden dan wakil presiden serta kepala negara lainnya yang datang ke Indonesia. Pas Pampres berasal dari tiga matra TNI yakni TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat. Tidak mudah bagi seorang prajurit untuk menjadi anggota Pas Pampres karena mereka harus melewati seleksi yang ketat. Merujuk dalam Peraturan Pemerintah atau PP No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan ke-12 atau PP No. 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Angkota TNI Ketentuan Gaji Angkota TNI disesuaikan dengan gelongan atau pangkat. Karena Rizwandi Manik dan dua temannya J dan HS berpangkat peraka, berdasarkan aturan itu, gaji mereka berkisar antara Rp1.747.900 hingga Rp2.699.400 per bulannya. Itu baru gaji pokok saja. Mereka juga mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin setiap bulannya yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2018 tentang tunjangan. Sebagai simulasi kelas jabatan, jika seorang baru diterima sebagai prajurit TNI dari jalur Tantama dengan pangkat prajurit dua masa kerja nol tahun, maka otomatis masuk golongan kelas jabatan satu. Selain itu, seorang anggota TNI juga berhak memperoleh tunjangan untuk anak sebesar 2% dari gaji pokok. Tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok, tunjangan beras 18 kg selama sebulan atau diganti uang Rp8.047.000 per kilogram dan 10 kg beras untuk keluarga, uang lauk pauk Rp60.000 per hari. Terdapat pula tunjangan jabatan. Tunjangan ini tergantung pada jabatan struktural atau fungsional yang berkisar Rp360.000 hingga Rp5.500.000. Terima kasih telah menonton!